Sudah masuk, Mas Lisin? Sudah, Mas Adi. Silakan. Oke, baik. Selamat pagi, Bapak, Ibu semua. Jumpa lagi dengan saya dan rekan saya, Mas Lisin. Mungkin dari Bapak dan Ibu guru ada yang bertanya-tanya ya, terkait sudah apa sih kita di pagi hari ini gitu kan. Apalagi kan ini masih suasana Ramadan gitu yang mana. Mungkin pada habis sahur, biasanya pada tidur sampai siang gitu kan. Pada semangat nih, jam 9 nih Mas Lisin ya. Pada mantengin depan laptop. Ini karakternya ada apa nih Mas Lisin? Acara apa nih Mas? Nah, untuk mengetahui ada acara apa hari ini, saya akan putarkan satu video. Sebentar, berikutnya. Aduh, mantap nih. Gimana tuh Mas Lisin? Silakan Mas. Oke. Ngopika ya Mas Lisin ya. Apa tuh Ngopika Mas? Ngopika adalah ngobrol pendidikan keragaman. Wah, keren banget tuh. Jadi nanti di dalam kegiatan ini kita ngobrol-ngobrol santai, Mas Abi. Jadi kita akan ditemani oleh dua teman kita nih dari jauh. Siapa aja tuh Mas Lisin? Oke, ada Ibu Windy Garini dan juga Pak Jose Emanuel. Untuk mengenal lebih jauh, nanti kita akan bersama-sama mengobrol dengan Ibu Windy dan Pak Jose. Begitu Mas Abi. Oke, Mas Lisin. Baik, sebelum kita masuk ke narasumber nih, mungkin kita bisa tahu dari dahulu nih ya, terkait tadi itu ya, Ngopika sendiri itu ya. Ngopika sendiri ini mungkin bisa dikasih tahu nih Mas Lisin kepada Bapak Ibu Guru, kira-kira apakah nanti ada episode-episode selanjutnya ataukah bagaimana gitu. Oke, makasih Mas Abi. Jadi Ngopika ini adalah ngobrol ya, ngobrol pendidikan keragaman seperti yang tadi sudah dilihat oleh Bapak dan Ibu. Jadi di dalam ngobrol ini kita bisa berbagi pengalaman, Mas Abi, terus kemudian berbagi juga strategi gitu ya dalam menghadapi, tema hari ini kan bagaimana menghadapi tantangan keragaman di sekolah. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bagaimana pengalaman dari teman-teman dua guru gitu ya, kita pada pagi hari ini, dan juga nanti akan ada sesi tanya-jawab juga, di mana Bapak dan Ibu yang hadir di dalam forum pagi ini, yang di Zoom maupun di YouTube, atau yang mendengarkan di podcast juga, bisa menanyakan gitu ya melalui fitur chat. Nanti kita akan ngobrol bersama. Akan ada sesi selanjutnya juga Mas Abi ya. Jadi ngobrol Kak yang pertama ini adalah kita luncurkan di momen yang sangat menyenangkan sekali, di momen bulan Ramadan. Jadi juga selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankan. Jadi senang sekali kita hari ini bisa berjumpa kembali, dan saya lihat ada banyak sekali teman-teman dari beragam daerah di Indonesia, Mas Abi yang hadir pada pagi hari ini. Oh gitu ya Mas Listin. Baik Mas Listin, ini satu ide yang sangat brilian ya terkait ini ya. Jadi mungkin Bapak Ibu yang tidak dapat hadir di Zoom pagi ini, mungkin dapat menyaksikan rekamannya ya Mas Listin ya. Baik itu di media YouTube, maupun nanti kita akan coba oleh audionya di Spotify gitu. Jadi jangan khawatir bagi rekan guru yang mungkin belum dapat bergabung. Jadi yang bergabung di pagi hari ini bisa meneruskan informasi ini melalui YouTube ataupun Spotify nanti. Oke Mas Listin, mungkin bisa di spill-spill nih Mas nih. Kira-kira untuk episode pertama ini apa sih nih Mas yang ingin kita bicarakan Mas? Ya, terima kasih Mas Abi. Ya spill-nya nih ya, bahasa Mas Abi keren banget nih spill-nya. Untuk pagi hari ini kita akan ngobrolin soal tantangan keragaman, bagaimana menghadapi tantangan keragaman di sekolah. Nah, lebih spesifik sebenarnya kesempatan pada pagi hari ini kita ingin berdialog dengan Bu Windy dan Pak Jose terkait pengalaman yang ditulis di dalam buku Refleksi Sekolah Guru Kebinekaan. Jadi di dalam buku yang ada di background latar belakang kita nih, ada buku berjudul Ume Nae Ume Mese, Catatan Refleksi Sekolah Guru Kebinekaan 2022. Jadi sekilas aja ya Mas Abi, buku ini itu berisi 35 tulisan refleksi guru yang mengikuti program Sekolah Guru Kebinekaan tahun 2022. Dan ditambah juga dengan tulisan teman-teman dari fasilitator, terus kemudian teman-teman Yayasan Cahaya Guru. Ada juga ringkasan pertemuan dari pertemuan satu hingga pertemuan ke sebelas. Jadi ada sebelas pertemuan di Sekolah Guru Kebinekaan. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa sih Sekolah Guru Kebinekaan, Sekolah Guru Kebinekaan ini adalah program yang digagas oleh Yayasan Cahaya Guru untuk menemani para guru menjadi rujukan keragaman, kebangsaan, dan juga kemanusiaan. Program ini sendiri berjalan kurang lebih ya sekitar 5 bulan sampai 6 bulan dengan 11 kali pertemuan. Dan guru-guru yang ikut di tahun 2022, tahun lalu ini adalah spesial juga karena pada saat pandemi Mas Abi kita melakukan secara daring. Jadi guru-guru yang ikut juga dari beragam daerah di Indonesia seperti Bu Windy dari Bangka Belitung dan juga Pak Jose dari NTT. Jadi sangat beragam sekali pengalaman-pengalaman yang diceritakan di dalam buku ini. Harapannya nanti juga teman-teman yang hadir di sini bisa membaca e-booknya. Nanti kami akan kirim e-booknya dan juga akan kami taruh di website Yayasan Cahaya Guru nanti. Begitu Mas Abi. Oke. Wah menarik sekali ini Mas Lissini. Berarti ini sekaligus sebagai peluncuran buku ya Mas ya dengan judul Ume Naek Ume Mas ya. Betul. Oke. Ini jadi semakin nggak sabar nih. Mungkin Bapak Ibu juga semakin nggak sabar ya terkait apa sih semakin bertanya-tanya nih kira-kira nih apa isi dari buku itu ya. Nah untuk itu mungkin tadi sudah disampaikan oleh Mas Lissin ya Bapak Ibu. Jadi untuk episode pertama ini kita sudah mengundang Bu Windy Garini dan Pak Jose Emanuel. Nanti mungkin dari Pak Jose dan Bu Windy akan menceritakan nih terkait apa saja yang mungkin dirasakannya di SGK setelah apa yang mereka tulis di dalam buku Ume Naek Ume Mas Begitu ya Mas Lissin ya. Iya betul. Oke baik mungkin tanpa berlama-lama kita bisa langsung saja nih Mas Lissin untuk kita sapa nih dua darah sumber kita. Gimana Mas Lissin? Oke siap Mas Abi. Oke kita panggil untuk Pak Jose. Halo Pak Jose. Selamat pagi Pak Jose. Pagi Pak Jose. Pagi. Baik Pak Jose di sana Pak. Iya baik-baik. Sehat Pak. Baik Allah. Halo Bu Windy ini ada Bu Windy juga ya Mas Lissin ya. Iya selamat pagi Bu Windy. Halo Bu Windy. Pagi Bu Windy. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Ini semangat fresh-fresh semua nih Bu Windy sama Pak Jose nih memang empat nih pemilihan. Tersumpah oleh Mas Lissin ya terpercaya memang. Mas Abi Bu Windy ini adalah guru dari SMP 5 Pangkal Pinang Bangka Blitung. Dari jauh-jauh nih dari Bangka Blitung nih. Dan Pak Jose adalah guru di SD Negeri Noebesi, Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Wah kayak jadi dari Bangka Blitung dan juga dari Nusa Tenggara Timur. Nah syukur sekali kita dengan adanya teknologi ini ya bisa mudah berkomunikasi dan berjejaring dengan Bapak dan Ibu dari beragam daerah di Indonesia. Oke silahkan Mas Abi. Oke benar sekali Mas Lissin. Mungkin bisa lebih afdol nih Mas. Mungkin kita kasih kesempatan Bu Windy sama Pak Jose untuk memperkenalkan diri dulu gitu gimana Mas? Boleh silahkan. Oke baik. Silahkan mungkin dari Pak Jose atau Bu Windy yang ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik Bu Windy mungkin silahkan Bu. Iya silahkan Bu. Baik terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah ya. Rupil alamin kita pagi ini bisa bertemu lagi. Setelah mungkin sekian lama ya tidak bertemu. Terakhir kita ketemu dalam kegiatan Sekolah Guru Kebinekaan. dan Alhamdulillah kita hari ini difasilitasi oleh tim dari Cahaya Guru yang saat ini diwakil oleh Mas Moklisin dan Mas Faras. Saya senang sekali di sini bisa hadir di sini. Nantinya akan bercerita kepada Bapak Ibu semua, teman-teman semua mengenai pengalaman atau praktik baik saya dalam menerapkan pembelajaran yang menerapkan prinsip keberagaman ya di sekolah. Saya Ibu Windy Garimi sebagai guru bimbingan konseling di SMK Negeri 5 Pangkal Pinang. Mungkin itu sedikit perkenalan ya dari saya, teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih Ibu Windy. Mungkin bisa disapa dulu nih dengan bahasa Pangkal Pinang, Bu? Teman-teman di sini, Bu. Biar semangat gitu kan kita. Pangkal Pinang ini apa ya, dia seperti kayak orang Betawi juga sih. Jadi tidak jauh. Karena memang ada riwayat, ada sejarah memang di kampung, salah satu di Pangkal Pinang itu Tua Tunu itu ada akulturasi budaya ya, yaitu dengan Betawi gitu. Jadi beberapa bahasanya itu adatnya juga budayanya juga sama. Seperti itu. Jadi misalkan menyapa, apa kabar, apa kabar, ikat semuanya gitu. Oke. Berarti nggak jauh beda lah, Bu ya, sama Betawi ya. Memang ada penggunaan kata biasanya. Kalau kamu, ka, kalau kami, kame, kami, semacam lah. Seperti itu. Oke, baik. Ini salah satu pengetahuan baru nih juga mungkin buat Bapak-Ibu ya. Ada akulturasi di Pangkal Pinang untuk Betawi. Terima kasih, Bu Windy. Kita lanjut ke narasumber kita yang kedua. Halo, Pak Hose. Halo, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Hose. Silahkan, Pak. Silahkan diri, Pak. Baik, terima kasih. Salam sejahtera untuk semua. Selamat siang. Di bagian tengah hampir siang. Selamat siang, Pak. Perkenalkan nama saya, Jose Manuel Mala. Tanpa tugas di SD Negeri Nebisi. Itu di pedalaman Timur. Seperti yang disampaikan Ibu Windy, kami pada kesempatan ini untuk berbagi pengalaman, praktik baik yang telah diperoleh selama masa pendidikan di Yayasan Cahaya Guru. Mungkin untuk sementara itu saja, Pak. Saya kembalikan, Pak Abi. Terima kasih. Baik, Pak Hose. Terima kasih, Pak Hose. Baik, nih. Wah, ini untuk awalan mungkin jadi kita simpan dulu. Nanti mungkin untuk yang detailnya nanti akan kita masukkan ke dalam sesi yang kedua ya. Terkait apa namanya, Pak Hose nanti akan menceritakan apa saja yang ia tulis dalam buku Ume Naik, Ume Masih. Oke, Mas Lisin. Untuk sesi selanjutnya apa nih, Mas Lisin? Ya, kita langsung aja, Mas Abi. Ngobrol-ngobrol ya. Terkait dengan pengalaman Bu Windy dan juga Pak Jose. Jadi, boleh saya dulu ya, Mas Abi. Saya penasaran nih. Oh, silakan, silakan, Mas Lisin. Jadi, sebagai salah satu penulis dan juga peserta di Sekolah Guru Kebinekaan gitu ya, yang menuliskan refleksinya dalam buku Ume Naik, Ume Mese ini, bisa diceritakan pengalaman baik Pak Jose maupun Bu Windy gitu ya, yang melatar belakangi menulis refleksi dalam buku ini. Jadi, kira-kira apa sih gitu ya yang ingin diceritakan atau pengalaman apa yang melatar belakangi sehingga menulis cerita di dalam buku ini. Silakan. Pak Jose dulu, silakan. Gantian. Baik, terima kasih Pak Lisin atas waktu yang diberikan kepada saya. Mungkin saya langsung saja ya, Pak. Kita langsung pada topiknya itu tentang latar belakang yang membuat saya untuk menulis tentang Ume Naik, Ume Mese. Saya cerita sedikit cerita tentang apa itu Ume Naik, Ume Mese. Ume Naik, Ume Mese, Ume Naik itu dalam bahasa dawan itu berarti Ume, Naik itu berarti besar. dalam konteks Ume Mese Naik, konteks Ume Mese Naik itu berbicara tentang rumah suku atau rumah marga atau rumah adat. Jadi Ume Mese Naik itu artinya rumah adat atau rumah suku atau rumah adat. Rumah adat ini dibangun sebagai tanda ikatan cinta, tanda ikatan kekeluargaan, persahabatan, dan persaudaraan. Ume Naik ini nantinya akan menjadi apa yang disebut dengan Ume Mese Naik. Ume Mese Naik itu rumah tua. Rumah tua yang berarti tanah tumpah darah. Jadi Ume Mese Naik ini menjadi cikal bakal lahirnya suatu suku. Jadi Ume Naik, Ume Mese Naik itu menjadi tempat tanah tumpah darah setiap generasi, setiap cucu dilahirkan di sana. Nah, prinsip dasar yang dibangun dalam pembuatan rumah adat Ume Mese Naik ini, itu adalah berakad dari falsafo orang-orang dawan, itu tentang apa yang disebut dengan ulif tataf. Ulif tataf itu adik kakak, emone velmone, itu kekerabatan yang tercipta dari ikatan perkawinan, dan mbaifetomomone, mbaifetomomone, itu suatu ikatan persaudaraan yang didasarkan pada cinta dan persatuan kekeluargaan itu sendiri. Hal lain yang saya mau sampaikan di Ume Naik ini, mengapa saya ambil tema tentang Ume Naik ini? Berangkat dari falsafah yang dibangun saat membangun rumah adat ini, itu nekaf mese, ansaf mese, itu artinya sehati sejiwa, bersatu untuk membangun. Jadi kelak rumah Ume Naik ini, rumah adat ini, rumah suku ini, bukan menjadi milik seseorang atau satu orang, tetapi menjadi milik semua, karena dibangun yang tadi, sistem kekerabatannya itu. Jadi berangkat dari prinsip falsafah orang dawan tentang nekaf mese, ansaf mese, artinya sehati sejiwa ini, saya menulis tentang Ume Naik. Ume Naik Ume Naik Ume Mes. Jadi dia kelak menjadi Ume Mes, jadi satu rumah untuk semua. Rumah untuk semua. Ini saya mengambilnya ketika proses pembelajaran sekolah kebenekaan itu, yang berbicara tentang kebenekaan. Jadi waktu pertama masuk kegiatan ini, saya berpikir, misalnya ke depan ini saya mau tulis tentang apa, karena ini omong tentang kebenekaan, omong tentang keragaman yang ada di Indonesia. Dan saya berpikir, saya mengambil kembali yang kearifan lokal di daerah saya ini. Jadi sistem. Kalau kita melihat sejarah bangsa kita, ada pertanyaan. Pertanyaan sebelum lahirnya semangat nasionalisme, kita dijajah begitu lama sekali. Tetapi dengan ada lahirnya semangat nasionalisme, adanya semangat solidaritas, ada semangat cinta tanah air, ada persaudaraan, kesatuan, maka terakhir kita merdeka. Seperti yang sistem. Falsafah orang dawan tentang nekaf mese, ansaf mese. Ini menjadi alasan saya, alasan mendasar saya kenapa saya mau menulis ini. Karena saya melihat Indonesia ini sebagai rumah besar, sebagai rumah suku, sebagai umi mese bagi seluruh keragaman yang ada di Indonesia. Jadi semua yang ada di Indonesia, semua suku, latar beratang budaya, agama, semua keragaman yang ada di Indonesia, Indonesia harus menjadi umi naiknya, satu rumahnya. Jadi rumah utamanya di Indonesia. Itu yang menjadi latar belakang. Latar belakang kenapa saya mau menulis tentang umi naik, umi mese. Hal kedua yang saya melihat itu tentang kondisi bangsa kita. Dalam tulisan saya itu, saya di bagian awal itu, saya mengatakan bahwa negara kita pernah diberi gelar sebagai negara yang tolerans, sangat toleranskan. Tetapi perkembangan 10 tahun, 20 tahun terakhir itu meningkat. Masih ada hal-hal yang kita tidak inginkan, tidak sesuai dengan cita rasa bangsa kita. Itu yang saya mau ambil. Masih ada intoleransi di hampir seluruh aspek. Dari seluruh aspek termasuk di dalamnya ada pendidikan. Padahal pendidikan ini, kalau kita mau lihat dari pemikiran Ki Hajar Deontara itu sudah berbicara tentang taman siswa. Taman di mana setiap anak didik itu merasa nyaman, merasa diterima, dihargai, untuk bisa mengembangkan potensinya. Tetapi, kenyatanya justru berkata lain, di bidang pendidikan juga masih ada diskriminasi. Nah, ini yang saya mau tampilkan di situ. Terus, yang terakhir dari hal yang mungkin semua angkat itu tentang pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi, saya ini lahirnya di Timur Leste, orang asli Timur Leste. Kalau di sini bilang, istilahnya, bakar menyala, BBM. Jadi, saya, darah aslinya Timur Leste, dibesarkan dalam lingkungan Kristiani yang sedikit ketat, pendidikan, pendidikan itu sampai dengan serjananya itu berlata belakang pendidikan agama. Pendidikan agama Kristiani, agama ketulik, terus dibina dalam organisasi yang bernafaskan iman ketulik juga. Ini saya membagikan pengalaman ini karena saya belum, saya belum ada perjumpaan keragaman seperti ini, saya juga dalam tanda kutip itu memandang sebelah. Masih belum begitu menerima yang sesama yang bisa budayanya beda-beda dengan saya, agamanya yang berbeda dengan saya. Tetapi ada pengalaman perjumpaan saya, pengalaman perjumpaan saya yang pertama itu, itu 2015, ketika ikut festival budaya di Aceh dan Jakarta. Jadi, waktu itu pengalaman perjumpaan pertama saya itu, setelah saya pulang itu baru merubah pola pikir saya. Ternyata Indonesia ini sangat kaya. Kaya akan keragaman, kaya akan kebudayaan. Jadi, saat itu saya, pikiran awal-awal saya yang dalam tanda kutip saya ini benar, itu mulai terkikis sudah. Itu pelan-pelan terkikis. Pengalaman perjumpaan yang kedua di Yayasan Cahaya Guru, melalui Sekolah Guru Kebenekaan. Jadi, di dalam kegiatan selama Sekolah Guru Kebenekaan, ini saya mendapat banyak hal. Ada perjumpaan, perjumpaan yang harmoni. Saya menyebutnya, perjumpaan, saya tidak mau bilang perjumpaan atau yang bernuang sekebangsaan. Saya menyebutnya perjumpaan nusentara karena lebih termakan ke Indonesia. Jadi, itu kira-kira sedikit pengalaman, sedikit alasan kenapa saya menulis tentang umat naik umat mesin. Jadi, saya melihat Indonesia ini sebagai satu rumah untuk kita semua. Mungkin itu saya kembalikan. Terima kasih, Pak Juse. Jadi, kalau saya menangkap, ada tiga poin penting tadi dari Pak Juse. Yang pertama adalah Pak Juse melihat kondisi bangsa. Saya salut banget sama Pak Juse di NTT sana, tapi sangat peduli pada persoalan-persoalan bangsa kita. Kemudian, merupakan spesifik lagi kepada persoalan pendidikan. Bahwa Pak Juse sebagai seorang guru punya keinginan untuk mengajarkan nilai-nilai toleransi melalui kearifan lokal. Tadi Pak Juse menyebut soal Ume Naik Ume Mese. Jadi, informasi juga buat teman-teman bahwa judul buku ini kami ambil dari judul tulisan Pak Juse, yaitu Ume Naik Ume Mese yang tadi sudah dijelaskan ya. Rumah besar, rumah kita bersama. Yang kalau tidak salah ini, Pak Juse menggunakan latar belakang rumah adat ya, Pak Juse. Ya, ya, benar, Pak. Rumah adat yang di background-nya Pak Juse itulah kemudian yang kami jadikan sebagai ilustrasi juga di dalam buku Ume Naik Ume Mese ini. Kemudian yang ketiga, tadi yang penting juga ini menurut saya adalah berangkat dari pribadi sendiri. Di mana Pak Juse merasa bahwa lahir di Timur Leste, kemudian punya pengalaman pribadi juga, berpandangan bahwa diri kita yang paling baik sendiri. Nah, setelah mengalami perjumpaan Nusantara, gitu ya, dalam tanda kutip tadi, di kegiatan kebudayaan dan di Yayasan Cahaya Guru, barulah Pak Juse merasa bahwa dengan perjumpaan Nusantara itu membuka paradigma, membuka sekat prasangka ya, dalam bahasa kami di Yayasan Cahaya Guru. Terima kasih Pak Juse. Nah, selanjutnya saya persilahkan ke Mas Abi. Silahkan Mas Abi, ngobrol. Ya, Mas Lise, saya juga bukaunin dengan cerita dari Pak Jose tadi ya. Satu hal yang mungkin saya cukup, apa ya, buat saya cukup terkesima tadi terkait perjumpaan nasional tadi yang dikatakan Pak Jose ya. Karena kalau menurut saya memang suatu, apa namanya, perasangka-perasangka itu memang muncul gitu ya. Nah, itu bisa kita luluhkan apabila kita memang mengadakan suatu ruang-ruang perjumpaan. Jadi, suatu pepatah yang mengatakan, terkenal mengatakan sayang itu benar tuh Mas Lise. Itu sangat tepat sih untuk itu. Mantep banget ya Mas Lise ya, untuk ini pembuka nih Pak Jose. Mungkin untuk narasumber selanjutnya ini, pasti nggak kalah ini ya. Maksudnya, ada cerita unik juga nih Mas Lise ya. Dari Bu Windi ya. Iya. Oke, kita langsung saja nih masuk ke narasumber kedua. Bu Windi. Silahkan Bu Windi. Silahkan Bu Windi. Ya, siap Mas. Baik. Cilikan saya menjelaskan latar belakang ya. Saya menjelaskan cerita praktik baik saya untuk mengenalkan keberagaman di sekolah saya. Jadi, waktu itu judul yang saya sampaikan adalah Langkah Kecil Dalam Merajut Keberagaman. Kenapa saya menuliskan Langkah Kecil ya? Karena memang untuk mengenalkan keberagaman itu seperti yang disampaikan oleh Pak Jose tadi memang tidak mudah ya. Apalagi negara kita itu kan berbagai macam suku agama ya, keyakinan ya. Sehingga memang kita harus berhati-hati gitu. Tapi harapan saya dengan langkah kecil ini nantinya depannya bisa menjadi langkah yang lebih besar lagi. Juga yang menjadi latar belakang saya untuk menuliskan buku ini saya teringat ya dengan kata-kata justur. Kebetulan saya penggemar beliau walaupun saya tidak terlalu banyak juga ya mengetahui sebagian besar ajaran-ajaran beliau ya. Tapi yang saya ingat waktu itu di dalam kompasiana, waktu itu saya ambil ya sumbernya, dia pernah mengatakan, tidak penting apapun agama atau suku-mu. Kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak akan pernah tanya apa agama-mu. Jadi saya sangat meyakini gitu. Semua orang dengan berbagai macam latar belakang, memasuk agama, keyakinan, suku, pastinya juga diajarkan ya untuk selalu berbuat baik. Sehingga kita tidak boleh memandang kita berbuat baik kepada siapa atau kita lihat orang itu seperti apa gitu. Karena kita meyakini setiap agama mengajarkan umatnya untuk selalu berbuat baik. Terus juga yang melatar belakangi saya untuk menuliskan praktik baik saya yaitu di sekolah saya terutama di daerah kami, Bangka Beritung memang mayoritas adalah sukunya adalah Melayu. suku Melayu, tapi pendatang juga banyak juga gitu ya. Sudah mulai banyak, terutama dari suku Jawa, suku Batak, suku dari NTT, Papua itu juga banyak di daerah kami. Sehingga memang di sekolah kami tiap tahun itu ada saja anak-anak yang beragama selain Islam gitu ya. Ada penghucu, Buddha, Kristen, Katolik gitu ya. Sehingga saya pikir, saya berpikir kita sebagai warga sekolah, sebagai insan pendidikan harus memberikan ruang yang cukup adil ya kepada mereka semua gitu ya. Bagaimana mereka bisa menyampaikan bahwa di dalam agama mereka pun terdapat nilai-nilai kebaikan yang bisa diceritakan kepada agama lain. Terus juga kebetulan memang di sekolah kami itu ada program literasi pagi yang diterapkan di sekolah itu selama dua kali ya, dalam seminggu gitu ya. Jadi salah satunya kami coba sisihkan yaitu biasanya itu literasi Al-Quran. Tapi karena tadi saya lihat mereka yang non-Muslim perlu diberikan ruang gitu ya, ruang untuk berbagi, sehingga saya punya inisiatif untuk mengubah kegiatan itu. Kebetulan saya sebagai ketua tim literasi, saya ingin mengubahnya menjadi literasi kitab suci. Artinya di dalam kegiatan itu harapannya tadi, saya membuka ruang yang lebih lebar, lebih luas kepada siswa-siswa kami untuk bisa berbagi, belajar satu sama lain, bukan meyakini ya, bukan memaksakan keyakinan, tapi berbagi tadi nilai-nilai universal, kebaikan yang diajarkan oleh masing-masing agama. Selanjutnya juga yang seperti kita tahu, Menteri Pendidikan pernah menyampaikan, tiga dosa besar dalam pendidikan itu salah satunya adalah intoleransi. Nah ini kan masih seperti kasus-kasus intoleransi ini masih seperti fenomena humus ya. Termasuk mungkin di sekolah kami gitu ya, walaupun kelihatannya adem-ayem gitu ya, tapi ruang untuk berbaginya itu tidak diperluas gitu. Tiap tahun sama seperti itu. Dan seringkali justru yang non-muslim harus mengikuti tradisi, kebiasaan, apa namanya kegiatan yang diadakan untuk mayoritas muslim seperti itu. Dan satu lagi yang menguatkan saya untuk mengadakan kegiatan ini adalah, yaitu di dalam kurikulum Merdeka Belajar, salah satu karakter profil pelajar Pancasila yang harus bisa didapatkan oleh setiap siswa adalah yaitu memiliki karakter kebinekaan boba. Jadi mereka harus siap ya menerima segala perbedaan, keberagaman yang ada di lingkungan mereka. Mereka mau belajar menerima, mau belajar bertoleransi, belajar menghargai gitu ya, dan juga tadi belajar untuk lebih bijak gitu ya, menerima segala perbedaan. Nah, untuk latar belakangnya itu sih ya untuk kegiatan literasi kitab suci. Jadi memang ini baru langkah kecil, karena memang sangat sensitif gitu. Untuk kita melakukannya untuk lebih besar. Jadi sejauh ini, seperti yang saya tuliskan di buku, kami baru membuka ruang perjumpaan untuk sesama non-muslim. Saya masih punya cita-cita gitu ya, untuk bisa lagi membuka lebih luas ruangnya untuk yang muslim gitu. Artinya selama ini kan biasanya kegiatan literasi kitab suci itu ya muslim di kelasnya masing-masing gitu ya. Mereka membaca Quran di kelasnya masing-masing, didampingi oleh guru jam pertama, sedangkan yang non-muslim berkumpul di dalam satu pojok ruangan atau di pojok literasi, biasanya didampingi oleh guru yang non-muslim gitu. Nah, di pojok ruangan itu banyak anak-anak yang berbagai macam agama di situ berkumpul. Jadi, seperti yang saya sampaikan di buku, memang belum membaur ya dengan yang muslim seperti itu. Karena memang tadi banyak pengalaman-pengalaman yang memang menjadi tantangan kami ya, untuk mencoba membaur gitu ya, lebih besar lagi seperti itu. Mungkin itu sih Mas Mufisim dan Mas Faras ya, latar belakang kami untuk bisa menerapkan, melaksanakan program literasi kitab suci. Terima kasih. Terima kasih Bu Windy. Waduh, menarik banget Mas Abi ya, mendengarkan cerita dari Pak Jose dan Bu Windy. Dari cerita tadi sebenarnya udah mulai kebayang ya, apa sih yang melatar belakangi Pak Jose dan Bu Windy gitu, menuliskan refleksi di dalam buku Ume Maise. Oke, kita langsung ke pertanyaan inti nih Mas Abi dan terkait dengan... Waduh, apa tuh Mas Usin pertanyaan inti Mas? Tantangan ya, tantangan keragaman di sekolah. Sebenarnya tadi kalau Bu Windy sudah mulai itu membahas soal tantangan yang dihadapi, bahkan Bu Windy sudah menyebutkan juga membuat program-program kecil gitu ya, literasi kitab suci, tadi udah disebutkan sama Bu Windy. Tapi secara umum misalnya, kira-kira nih dari Pak Jose yang di NTT sana dan Bu Windy yang di Bangka Belitung, tantangan keragaman apa yang dihadapi oleh Pak Jose dan Bu Windy? Lalu bagaimana gitu menghadapi tantangan keragaman tersebut? Silahkan Bu Windy dulu ya, gantian Bu Windy dulu. Silahkan Bu Windy. Oke, baik. Mas Profesin, Mas Faras. Tantangannya memang sangat besar ya. Karena itu tadi yang seperti saya sampaikan, dan ini menjadi PR ya, terus menjadi PR, dan terus terang menjadi, apa ya, harus menjadi program evaluasi yang untuk saya sebagai Ketua Administrasi dan juga sekolah gitu. Walaupun memang untuk sekolah sendiri bukan menjadi program prioritas ya, belum ya. Memang saya harus sangat berhati-hati. Makanya kemarin ketika saya mengikuti, apa namanya, kegiatan kami bisa membuat program lebih ketil, lebih terperinci ya, terutama untuk program-program yang nantinya bisa akan berdampak besar kepada warga sekolah gitu. Nah, tantangan yang utamanya itu, kami masih menemukan masih ada sikap prasangka gitu ya, terhadap sesuai dengan agama yang minoritas. Jadi memang ada pengalaman ketika saya mencoba membuka ruang lebih besar di sekolah tadi, waktu itu ada juga namanya program Tausia Jumat. Jadi di hari Jumat itu, setiap minggunya kan kegiatannya bermacam-macam gitu ya. Ada jalan santai gitu ya, terus ada senam, ada Jumat bersih, dan tadi Tausia Jumat. Tausia Jumat ini tadinya ditunjukkan kepada hanya untuk siswa muslim gitu. Jadi setiap kelas ada perwakilan siswa yang harus menampilkan atau memberikan apa ya, nasihat ya, ceramah lah gitu ya, kepada teman-temannya gitu. Temanya bebas, mau diambil apa gitu kan ya. Dan nanti temannya yang non-nusum ikut juga di situ. Itu kan, duduk bersama, berbau. Nah, saya setelah mengikuti kelas di Meka, waktu itu ya, tipe itu muncul. Mas Meka, Caya Guru ya, waktu itu saya mengikuti, saya berpikir, yang guna muslim juga harus ada dong, kesempatan untuk tampil gitu kan. Jadi, sebelumnya waktu itu, saya sempat konsultasi dulu dengan kalau sekolah, sebelum saya coba terapkan gitu kan, saya konsultasi dan waktu itu sempat disetujui. Silahkan aja, Bu, maju gitu kan. Dan mudahan bisa menjadi program yang lebih baik gitu kan ya. Dan saya juga sempat konsultasi juga waktu itu dengan salah satu guru agama yang senior. Jadi, memang kebetulan guru agama tersebut, suaminya itu, jadi saya pikir, saya bisa terbayang ya, saya akan mendapatkan dukungan support ya, karena, ya tadilah, dengan legitimasi agama, lembaga itu ya, pastinya mereka kan mau menaungi semua golongan agama, Islam, apapun, dan alhamdulillah memang gak masalah sih, Bu. Katanya, silahkan aja. Nah, ketika pada saat harinya, akhirnya saya pilih kan, anak-anak yang memang siap secara mental yang pertama ya, karena memang ini kan sesuatu yang baru. Secara mental, anak-anak yang lalu muslim, waktu itu saya pilih kebetulan, ada waktu itu dua anak ya, yang mau maju gitu kan. Saya bilang, kamu ceritakan aja, tema apa yang universal, yang bisa teman-temanmu dengarkan gitu, yang ada di dalam kitab sucimu gitu kan. Saya waktu itu, anak itu agama katolik, kalau gak salah ya. Jadi, oke Bu, gak apa-apa. Gak apa-apa ya Bu ya? Gak apa-apa gitu kan. Jadi, akhirnya, oke anak itu siap gitu. Kalau yang anak lain, ketika saya tawarkan gak berani gitu ya. Memang tidak ada ancaman sih, ya selama ini. Tapi tadi, ketika mereka tampil, rupanya baru saya tahu gitu ya. Nah, jadi akhirnya majulah anak itu, pada saat tausia Jumat itu. Teman-temannya agak tertegun juga, kaget kan ya. Tapi, mungkin kalau anak-anak kan tidak sefrontal mungkin guru ya. Nah, ketika dia maju, ada beberapa guru menanyakan, kan untuk apa ya anak itu maju katanya gitu kan. Sedangkan, ini kan untuk muslim katanya. Mayoritas siswa kita kan muslim gitu. Kita sudah jelaskan gitu. Kita sudah ada persetujuan dari kepala sekolah. Dan ini kan hanya berbagi aja. Berbagi nilai gitu kan. Tapi tetap mereka dengan keyakinan mereka, pemahaman mereka, tetap gak boleh gitu kan. nantinya khawatir akan merubah keyakinan siswa muslim lainnya. Seperti itu dianggapnya gitu. Kalau saya malah justru berpikir, gak sejauh itu, anak-anak kan memang mereka juga tidak punya kapasitas ya, untuk seperti itu kan. Mereka pun juga masih tahap belajar gitu. Mereka bukan ahli agama gitu kan. Tapi tadi, beberapa guru itu pokoknya tidak setuju. Tetap-tetap akhirnya diberhentikan. Artinya anak itu tetap diberikan kesempatan tampil, tapi setelah itu tidak boleh lagi. Ada program seperti itu. Jadi memang dari situ saya melihat tantangannya masih sangat besar gitu. Ketika nantinya saya mau mencoba membaurkan lagi gitu ya di kelas-kelas gitu. Paling tidak anak itu tidak usah di pojok-pojok lagi. Tapi mereka langsung membaur aja di kelas gitu. Misalkan minggu ini giliran yang muslim yang berbagi, tapi yang minggu depannya yang non yang ada di kelas itu gitu. Nah itu saya masih harus berpikir panjang, dan harus mempersiapkan itu program lebih teliti, lebih detil lagi seperti itu. Jadi itu sih ya. Dan yang terakhir ya mungkin tadi. Tantangannya komitmen dan konsistensi dalam menjalankan program rintisan. Karena memang saya lihat belum di bubble ya, terutama atau di Pangkal Pinang pada khususnya, belum ada sih sekolah yang menjalankan ini. Ada waktu itu teman saya cerita di SMP 6 Pangkal Pinang, mereka bukan, prosesnya bukan literasi seperti ini, tapi mereka mengadakan hari raya bersama waktu itu. Nah jadi waktu itu mengadakan hari raya apa ya, kalau nggak salah, Cengben, Imlek ya, Imlek, terus ada hari raya Idul Akha, hari raya apa gitu ya, dijadikan satu di sekolah. Jadi perayaannya sama-sama gitu. Nah ada satu yang seperti itu, pernah mengadakan mereka bercerita teman saya gitu. Tapi yang konsepnya tiap minggu mengadakan literasi kitab suci itu, belum ada gitu. Jadi mungkin itu sih ya tantangannya ya, saya lihat masih sangat sensitif ya, karena tadi saya harus pelan-pelan bisa merubah mindset ya, pemahaman teman-teman guru terutama ya, gimana bisa menerima gitu loh, bahwa program ini sih bukan bertujuan untuk memaksakan keyakinan satu agama tertentu ke agama yang lain, tapi tadi kita mencoba belajar bahwa di setiap agama itu ada nilai-nilai universal, kebaikan, yang sama-sama mungkin dimiliki setiap kitab suci gitu loh. Artinya jadi harapannya sih tadi tidak ada prasangka gitu ya, nanti ke depannya. Dan anak-anak bisa, harapannya bisa lebih apa ya, bijak gitu ya, tidak mudah tersurut gitu ya, oleh masalah-masalah yang terkait dengan agama, atau sebenarnya masalah sosial biasa, tapi dikaitkan dengan agama yang terjadi di negara kita gitu ya, terutama untuk momen-momen tertentu gitu ya, menjelang pilkada atau apa gitu. Nah itu saya harapannya anak-anak itu nantinya bukan generasi yang seperti itu. Mungkin itu saja sih ya, dari saya tantangan dari program literasi kitab suci. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Windy. Ya, tantangannya ada yang dari eksternal, ada juga yang dari internal ya Bu. Dari eksternalnya ternyata masih ada prasangka gitu ya, terus masyarakat yang menganggap bahwa isunya masih sensitif gitu. Tapi juga ada tantangan-tantangan yang dari internal. Terkait dengan komitmen, konsistensi gitu ya, menjalankan program literasi keagamaan dan literasi kitab suci tadi yang Ibu Windy sampaikan. Oke, selanjutnya Pak Juse. Saya persilahkan Pak Juse. Baik, terima kasih Mas. Memang ada tantangan. Tantangan yang saya jumpai di praktek nyatanya. Tantangan terbesar saya itu, karena siswa saya itu dengan latar belakang yang satu. Satu keyakinan, satu budaya. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi saya sendiri. Kalau misalnya seperti tadi Ibu Windy tadi, itu kan langsung berhadapan. Ada yang berkeyakinan dari agama Muslim, ada yang dari Kristen, itu langsung berhadapan. Nah, saya tantangannya ini adalah siswa yang belum mengenal tentang itu. Jadi, di sini hanya satu keyakinan, di sini siswanya itu 100% Katolik dengan latar belakang budaya yang satu, yang sama. Ini tantangan terbesar bagi saya bagaimana saya bisa memperkenalkan kebenekan ini, keragaman ini kepada siswa. Itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua itu saya jumpai di masyarakat juga. Dua atau tiga bulan lalu. Itu di sekolah ada rekan-rekan guru yang bercerita tentang di tempat saya mengajar di sekolah saya itu, masyarakatnya juga itu 100% beragama Katolik. Jadi, di situ tidak ada sesama yang beragama lain. Ceritanya begini, katanya, anak-anak muda boleh menikah dengan sesama dari agama lain atau kepercayaan lain, tetapi catatannya tidak boleh tinggal di kampung ini. Dan itu memang kenyataan. Kenyataannya itu ada sampai sekarang. Jadi, saya bertanya, kenapa itu bisa jadi begitu? Padahal yang misalnya yang menikah anak-anak juga dari sini. Terus mau kembali ke sini. Tetapi, dari jawaban yang saya peroleh itu, ada rekan-rekan guru itu mengatakan begitu, dari dulu sudah begitu. Tidak tahu, saya juga tidak tahu, karena katanya dari dulu, jadi saya belum mencari informasi yang lebih jelas. Dari dulu itu sebabnya apa? Sehingga sampai sekarang, anak-anak yang mau menikah dengan sesama yang beragama lain atau berkeyakinan lain, itu tidak boleh tinggal di sini. Tinggal di kampung ini. Itu tantangan yang saya alami di dalam di dalam sekolah sendiri, karena siswa saya latar belakang dengan agama dan kebudayaan yang sam, dan yang ada di masyarakat. Solusi, solusi yang saya buat sebagai upaya untuk memperkenalkan kepada anak-anak, kepada siswa itu, saya membuat kegiatan. Biasanya di sekolah itu ada hari pengembangan diri itu pada hari Sabtu. Hari pengembangan diri pada hari Sabtu. Jadi, di hari Sabtu itulah saya menggunakan momen itu untuk memperkenalkan keragaman yang ada di Indonesia. Misalnya, saya menyebutnya dengan wisata budaya Nusantara. Jadi, saya menggunakan media nonton bareng. Jadi, semua tarian yang ada di Indonesia, saya perkenalkan. Saya perkenalkan kepada siswa dari Sabang sampai Merak. Habis itu, wisata religi, saya memperkenalkan rumah-rumah adat kepada asiswa-siswi. Jadi, ini ada beberapa hal. Beberapa hal, satu-dua hal kecil yang saya lakukan untuk memperkenalkan keragaman. Kekayaan keragaman yang ada di Indonesia kepada siswa yang notabene dia belum tahu tentang itu. Dia belum tahu, karena memang latar belakangnya satu. Satu keyakinan, satu agama, dan satu budaya. Jadi, tantangan yang saya alami. Jadi, ini tugas berat untuk saya supaya terus menyampaikan kepada anak-anak tentang kekayaan keragaman yang ada di Indonesia. Termasuk tugas. Tugas pokok besarnya itu di lingkungan masyarakat di tempat sekolah saya itu. Mungkin itu, Mas. Saya kembalikan. Terima kasih. Oke, terima kasih, Pak Jose. Jadi, konteksnya antara Pak Jose dan Bu Windy ini menarik nih ya. Berbeda gitu ya. Kalau Pak Jose, masyarakatnya homogen, sementara Bu Windy tadi masyarakatnya sudah heterogen gitu. Tantangan yang dihadapi juga berbeda, di mana Pak Jose mengajar murid-murid SD gitu ya. Bu Windy mengajar murid-murid SMK dan murid-murid di Pak Jose homogen dengan pengaruh budaya yang sangat kuat gitu ya, yang sangat kental sekali. Nah, Pak Jose sudah membuat kegiatan-kegiatan yang menarik juga nih untuk anak-anak SD ya. Wisata religi, terus memberikan tugas-tugas soal kekayaan keragaman yang ada di Indonesia. Oke, terima kasih, Pak Jose dan Bu Windy. Saya persilahkan lanjut ke Mas Abi. Silahkan, Mas Abi. Mas Lisin, terima kasih banyak, Mas Lisin. Dari dua pertanyaan yang sudah ditanyakan tadi, ini saya sempat bergugah nih ya. Pertama tadi kan Bapak Jose dan Bu Windy menjelaskan terkait latar belakang ya. Kenapa beliau menulis tulisan dalam buku Ume Naik, Ume Masi. Yang kedua tadi terkait bicara tentang tantangan keragaman yang dihadapi di sekolah dan bagaimana menyikapinya. Nah, dari dua pertanyaan itu nih, saya timbul satu pertanyaan lanjutkan nih. Dan tadi sempat disebutkan oleh Mas Lisin bahwa ada satu program yang dirancang oleh Caya Guru yaitu Sekolah Guru Kebinekaan. Nah, ini saya ingin mengaitkan dengan SGK nih, Pak Jose dan Bu Windy. Jadi, pertanyaan saya adalah kira-kira apa sih yang Bu Windy dan Pak Jose dapatkan dari Sekolah Guru Kebinekaan gitu. Dan mungkin bisa dikaitkan juga dengan tulisan yang dituliskan oleh Pak Jose dan Bu Windy dalam buku Ume Naik, Ume Masi ini. Mungkin dari Pak Jose atau Bu Windy, boleh bu, siapa aja nih. Langsung aja gitu, biar ini. Kalau ditunjuk terus, nggak enak nih. Pontananya. Siapa nih yang mau duluan? Ibu Windy, dipersilahkan. Waduh. Oke, Bu Windy. Gimana Bu Windy? Pembelajaran apa nih, Bu, yang didapat di Sekolah Guru Kebinekaan? Ketika saya mengikuti pertama di kelas Bineka ya. kan sebelum saya mengikuti yang Sekolah Guru Kebinekaan, saya kebunuh di kelas Bineka. Di situ saya baru bisa melihat ya, ternyata sebenarnya nilai-nilai luhur pendidikan itu sudah sejak lama gitu ya, ditanamkan, diajarkan oleh tokoh-tokoh pendidikan kita ya, terutama untuk tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantara. Cuman memang dengan berbagai macam situasi ya, sosial ya. Terkadang akhirnya nilai-nilai itu cenderung apa ya, tenggelam dengan berbagai macam kepentingan gitu ya. Jadi, dengan saya kembali mengikuti kelas Bineka, terus ditambah dengan Sekolah Guru Kebinekaan, saya meyakini gitu, bahwa sebenarnya itu menjadi PR kita bersama gitu ya, bagaimana kita bisa apa ya, memberikan hak-hak anak-anak itu ya, terutama untuk hak-hak untuk selamat dan bahagia. Mereka merasa nyaman, berekspresi, mereka merasa tenang untuk bisa berbagi, mereka merasa nyaman, bisa belajar, gitu ya, berbagai macam perbedaan keberagaman, karena keberagaman ini kan bukan hanya mungkin keyakinan suku dan agama ya, juga mengenai tadi anak-anak dengan berbagai macam latar belakang ya, misalkan dengan anak-anak dengan kebetulan khusus, gitu kan, nah itu kan menjadi keberagaman juga ya, untuk anak kita menjadi harus lebih bijak gitu ya, nerapkan apa namanya, perspektifasi pembelajaran di sekolah, gitu, bagaimana kita harus lebih adil ya, terus setara, gitu, terus juga bagaimana kita juga bisa harus bisa mengajarkan kepada teman-temannya, bagaimana bisa saling bantu dan peduli, gitu ya, dengan segala macam latar belakang yang dimiliki oleh temannya, yang lain, gitu, yang mungkin berbeda, gitu, dan memang guru ini menjadi role model nantinya, karena anak itu kan madrasahnya atau alam alam pendidikan itu nggak hanya di keluarga, tapi di sekolah dan juga di masyarakat, gitu, seperti yang disampaikan di dalam sekolah guru kebenekaan, nilai-nilai yang diajarkan oleh Ki Hajar, itu kan alam apa ya, alam pendidikan anak itu kan ada yang di masyarakat, keluarga, dan juga di sekolah, gitu, saya tadi, kalau bisa ya harus bisa selaras, gitu, jangan berbeda, gitu, ya, banyak sekali sih ya, mas, yang saya dapatkan dan semakin menguatkan saya, lah, gitu, ya, karena memang tidak mudah karena untuk mengenakan keberagamannya tidak mudah, tapi dengan kita lebih memahami tadi nilai-nilai luhur pendidikan, kita yakin gitu, bahwa di tokoh-tokoh kita tuh sebenarnya punya niat muria, yang sangat muria untuk pendidikan Indonesia, kita mempunyai kewajiban moral untuk mengembalikan, ya, mendapatkan kembali nilai-nilai luhur itu di dalam diri kita, juga kepada anak-anak, di diri kita. Mungkin itu saja. terima kasih, Ibu Windy, itu jadi salah satu pembelajaran yang cukup menarik, yang cukup bisa diambil dari kegiatan sekolah guru kebinekaan, yaitu bagaimana tadi Ibu Windy dikacau pada tokoh pendidikan kita, yaitu Kajar Dewantara, yang menanamkan semangat-semangat kemerdekaan, khususnya dalam bidang pendidikan. Oke, kita masuk ke narasumber kita yang kedua, ini Pak Hose, mungkin bisa menjelaskan nih Pak Hose, kira-kira apa pembelajaran yang Pak Hose didapatkan nih, di kegiatan sekolah guru kebinekaan. Silahkan Pak Hose. Baik, terima kasih Mas Abi. Di dalam tulisan saya itu, saya mengatakan begini, lahirnya sekolah guru kebinekaan itu ibarat obor, yang memberi harapan baru bahwa masih ada orang-orang yang baik, yang peduli akan keragaman Indonesia. Itu hal-hal yang pertama yang saya tulis di dalam buku saya. Ini melulis sekolah guru kebinekaan itu seperti obor. Lalu seperti tadi saya, tanah kutip, itu sebelum perjumpaan yang begini, saya juga miring-miring, dan tanah kutip masih miring-miring, tetapi melalui perjumpaan ini, melalui sekolah guru kebinekaan itu, ibarat obor yang memberikan percikan baru, semangat baru kepada saya, bahwa ternyata Indonesia ini kenyataannya memang berbeda, beragam. Dan ini harus disyukuri. Itu yang saya dapat, yang pertama. Yang kedua, yang saya dapat itu, di buku saya, itu di tulisan saya, itu saya omong begitu. Kegiatan-kegiatan ini, itu seperti membuat kritik, kritik kepada saya yang selama ini menganggap diri itu benar, menganggap diri itu baik. Jadi itu obor, memberi percerahan, sekaligus memberi kritik kepada saya. Bahwa yang benarnya Indonesia ini, kenyataannya yang sesungguhnya adalah Indonesia itu kaya akan keragaman. Itu yang saya dapat. Yang kedua, yang saya dapat itu pengalamannya itu tentang perjumpaan. Suatu perjumpaan yang istimewa. Suatu perjumpaan yang luar biasa, karena menghadirkan Nusantara. Jadi, di tulisan saya itu saya mengatakan juga begini, bahwa sekolah guru kebenekaan itu miniatur, menghadirkan miniatur Indonesia di situ. Jadi, kalau mau tahu tentang Indonesia, mau tahu tentang Nusantara, tidak perlu siap uang banyak untuk keliling, masuk saja sekolah guru kebenekaan. Nanti semuanya di situ didapat. Jadi, itu pengalaman perjumpaan yang saya peroleh di dalam sekolah guru kebenekaan. Jadi, ini menjadi inspirasi baru untuk saya untuk terus api atau obor yang sudah bernyala ini, percikan itu, dia tidak boleh hanya untuk diri saya sendiri. Tidak bisa, dia tidak bisa menyala di sini saya sendiri. Tugas saya adalah percikan atau api yang sudah bernyala ini saya harus bawa ke luar. Bawa ke luar supaya setiap orang itu bisa melihat, semua orang yang melihat itu bisa memperoleh pencerahan bahwa ternyata memang benar. Indonesia itu kaya akan keragaman. Mungkin itu, Mas. Saya kembalikan. Aduh, ini Mas Lisin, ini ada testimoni menarik untuk SGK. Aduh, ini makasih banyak Pak Oseh terkait pandangan atau dampak yang dialami oleh Pak Oseh. Mungkin ini Mas Lisin bisa jadi salah satu highlight menarik untuk SGK ke depannya. Jadi salah satu promosi yang baik dari peserta yang sudah mengikuti SGK. Ya, tepuk salut juga untuk teman-teman GCG untuk program yang luar biasa ini. Oke, terima kasih Pak Oseh. Kita mungkin ada satu pertanyaan lagi nih Pak Oseh dan Bu Windy ya. Tapi mungkin nanti terkait full durasinya atau mungkin pedetail apa saja yang ditulis oleh Pak Oseh dan Bu Windy itu bisa langsung dibaca oleh Bapak Ibu Guru. saya Mas Fawaz Ibrahim sudah menautkan tautan terkait Buku Ume Naik Ume Masih. Jadi bagi kawan-kawan guru yang ingin membaca buku tersebut langsung aja nih dapat mengeklik tautan yang sudah dikirim di chatroom oleh Mas Fawaz Ibrahim. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Aduh, ini lebih ke diskusi santai sih sebenarnya ya Pak Oseh dan Windy nih. Jadi yang terakhir nih, kira-kira apa sih harapan dari Pak Oseh dan Bu Windy ini terkait perkembangan pendidikan keragaman di masa depan nih. Boleh nih, siapa dulu? Silahkan. Terkait harapan ini kan mungkin ya bisa 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, silahkan lah. Intinya harapan dari Pak Oseh dan Bu Windy ini seperti apa untuk pendidikan keragaman di masa depan. Silahkan. Baik, Pak Oseh deh, Pak Oseh. Oh, Bu Windy. Silahkan, silahkan. Oke. Kalau dari saya harapannya ya tadi, bukan hanya komunitas cahaya guru ya yang menginisiasi gitu ya. Kalau bisa juga stakeholder terkait gitu ya untuk mengenai keragaman ini gitu. Karena saya melihat terutama kalau saya di provinsi kami dari dinas pendidikan atau dinas atau kemenak yang menaungi ya untuk program-program ini belum pernah gitu ya. Saya melihat gitu ya. Mereka itu benar-benar secara intens untuk peduli ya untuk mengenalkan keberagaman ini. Jadi, harapannya ya memang dari kita sih sebenarnya ya dari kelompok kecil ini nantinya bisa melebar gitu. tapi tadi harapannya sih nantinya tadi menjadi apa ya namanya program utama lah gitu ya. Karena tadi tiga dosa itu kan masih-masih terus gitu ya. Ada kan. Tadi untuk momen-momen tertentu itu nanti akan letup lagi gitu loh. Saya khawatir seperti itu kalau tidak kita intens gitu. Dan ya harapannya tadi setiap sekolah nantinya bisa mempunyai program utama yaitu gimana mengenalkan keberagaman ini bisa dimasukkan dalam setiap mata pelajaran. Bisa juga gitu kan. Dengan versinya atau caranya masing-masing seperti itu. Atau saling kolaborasi. Apalagi seperti yang kita ketahui sekarang ini kan pendidikan Pancasila ya. Kalau nggak salah ya. Pendidikan keluarga negaraan ya. Sudah mulai diperkenalkan dari tingkat PAUT ya. TK ya. Jadi harapannya dari tingkat dasar lah. Anak-anak itu sudah tahu bahwa di sekelilingnya itu banyak hal-hal yang berbeda. Jangan sampai lagi nanti muncul pertanyaan seperti di lingkungan kami ya. Kadang-kadang anak SD saya sedengar ngobrol gitu ya. Masih SD atau TK selalu bertanya kalau dia nggak pakai kerudung itu agamanya apa? Kristen ya? Itu agamanya apa? Selalu ditanya agamanya dulu. Saya pikir sih nggak masalah yang mereka ingin tahu ya. Tapi dari situ kita bisa ber apa ya memikir bahwa ini pun pasti ada yang mengajarkan. Kok selalu bertanya orang orang lain atau temannya bertanya agamanya dulu gitu loh. Memang kalau agamanya berbeda itu kenapa? Jadi ketika dia tahu agamanya berbeda dia langsung menjaga sikap menjaga jarak. Seperti itu. Jadi seperti itu loh. Jadi saya sangat memang memang masih-masih ini lah masih menjadi PR besar lah. Karena dari tingkat dasar tingkat PK itu harus memang dikenalkan juga gitu mengenai keberagaman. Jadi bukan hanya mengenal suku tapi agama. Yang suku ini mungkin sudah banyak ya. Tapi yang agama saya lihat orang masih takut-takut. Yakinan ini orang masih takut-takut gitu loh. Untuk untuk mau mengerjakan gitu ya. mau intens mengerjakan itu orang masih takut-takut gitu. Dan dan memang butuh keberanian memang. Butuh keberanian. Makanya saya harapkan sih nantinya komunitas ini bisa lebih lebar lagi ya cakupannya ya. Kalau bisa ke semua apa ya namanya stakeholder ya dinas pendidikan di ada setiap provinsi itu mungkin bisa berkolaborasi gitu. Dikenalkan juga gitu. Karena sangat baik sekali gitu loh. ke program-program yang ada di SGK ini gitu. Bisa mewakili benar-benar apa yang menjadi kebutuhan kita gitu. Mungkin itu saja sih ya harapan saya ke depannya untuk mengenai keberagaman. Terima kasih. Terima kasih Ibu Windy. Harapan yang sangat mulia ya kait pendidikan keragaman untuk masa depan yaitu bagaimana menanamkan pendidikan keragaman sejak dini ya. Tadi usul dari Ibu Windy kalau bisa memang untuk pendidikan keragaman ini diajarkan sedari dini yaitu dari jenjang pendidikan taman kanan-kanan. Oke lanjut ke Pak Hosee. Pak Hosee apa nih harapan nih untuk pengembangan pendidikan keragaman di masa depan. Baik. Terima kasih. Maas. Harapan saya kurang lebih sama dengan yang disampaikan oleh Ibu Windy tadi. Itu yang pertama itu tentang kerjasama. Kerjasama terutama dengan dinas pendidikan. Kalau saya mau lihat di dinas kementerian agama itu sudah beberapa kali kalau saya lihat di kabupaten kami itu sosialisasi tentang moderasi beragama. Itu sudah ada. Tetapi di dinas pendidikan itu sama sekali itu belum ada. Itu yang belum ada. Itu harapan yang pertama. Harapan kedua itu tentang komunitas ini. Komunitas Sekolah Yayasan Cahaya Guru ini. Ini menjadi obor. Harapan saya supaya kegiatan ini terus berkelanjutan. Berkelanjutan dengan melibatkan lebih banyak lagi. Melibatkan lebih banyak. Kalau kita berharap kalau misalnya kemarin itu jumlahnya 20-an lebih ya mungkin kedepannya bisa 50 lagi lah seperti itu. Maksud saya begini. Kalau keluar dengan power yang sedikit banyak maka itu akan dampaknya besar sekali. yang kedua yang ketiga harapan saya ini mungkin tidak tahu. Saya ini mungkin latar belakangnya itu karena di bagian kebudayaan juga jadi saya punya kerinduan. Satu hanya kerinduan itu menghadirkan Indonesia yang sesungguhnya. Ini pertama ini tentang kejujuran diri. Kejujuran diri harus jujur ke diri bahwa memang kita ini berbeda. Saya melihatnya misalnya seperti peserta didik. Setiap peserta didik ini kan mempunyai karakter keunikan sendiri-sendiri. Jadi karakter dan keunikan peserta didikin harus dituntun. Dia harus tumbuh dan berkembang sesuai dengan keunikan atau karakternya. Tidak bisa digabungkan. Jadi kejujuran ini kita harus jujur mengakui bahwa kita berbeda tetapi bukan menjadi perbedaan. Dia tidak bisa harus memisahkan kita. Perbedaan ini harus menjadi warna tersendiri yang menimbulkan keharmonisan, ada keindahan, ada pelanginya di sana. Jadi harapan saya kira-kira seperti itu. Terima kasih, Saya kembalikan. Terima kasih, Pak Hose. Harapan yang juga luar biasa, indah dari Pak Hose. Terkait bagaimana memaknai keragaman dari diri sendiri tersebut. diri sendiri dulu untuk menyebarkannya kepada orang yang lebih luas. Mas Lisin, gimana nih Mas Lisin? Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan ini, Mas? Terima kasih. Semua pertanyaan sudah ditanyakan sama Mas Abi dan Pak Jose, Bu Windi. Terima kasih sudah menjawab pengalaman pribadinya, menjawab sampai terakhir harapan-harapan terhadap kegiatan sekolah guru kebinekaan. harapannya juga saya juga berharap hal yang sama dengan Pak Hose dan Bu Windi. Jadi semoga program sekolah guru kebinekaan tetap bisa menemani para guru dari beragam daerah di Indonesia. Dan kami juga berharap Bapak dan Ibu guru yang sedang menyimak program ini melalui Zoom, Youtube, maupun podcast nanti bisa turut bersama-sama kita memajukan pendidikan keragaman yang ada di Indonesia. Mas Abi, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Ini kalau kita lihat di chat Zoom ini cukup ramai ya. Berbagi pengalaman dan ada satu ide menarik cukup berlian terkait sahabat Pena dari Mbak Sisil. Nanti mungkin bisa dipraktekkan sama Bapak Ibu guru terkait pengaplikasian dari sahabat Pena ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah berpartisipasi di fitur chat. Tadi juga saya melihat ada teman-teman juga yang berpartisipasi di fitur Youtube juga. Ada juga Mas Sisil di Youtube. Ya, betul. Baik, terima kasih Mas Abi. Saya kira ini akhir dari program Ngobrol Pendidikan Keragaman Sesi Sebentar Mas Lisin. Sorry Mas Lisin. Iya, silahkan. Ini sebelum kita tutup mungkin Bapak Ibu guru bisa mengisi daftar hadir nih udah dikirim oleh Mas Fawas di chat nih. Nanti khawatir terlewat untuk daftar hadir ini. Jadi mungkin Bapak Ibu guru sebelum kami tutup mungkin bisa mengisi daftar hadir tersebut dengan mengklik tautan yang sudah dikirimkan oleh Mas Fawas via chat Zoom. Oke Mas Lisin jadi mungkin untuk episode-episode selanjutnya aduh saya terlalu semangat nih jadi episode-episode selanjutnya mungkin nanti akan bisa langsung didengarkan ya via Spotify atau mungkin YouTube gitu jadi bagi kawan-kawan guru yang mungkin penasaran atau mungkin nanti ingin mendengar kembali ya terkait acara pagi hari ini itu bisa langsung kita publish di YouTube kita di Cahaya Guru yang Mas Lisin ya. Betul. Dan Spotify yang nanti channelnya akan menyusul yang Mas Lisin ya karena masih dalam proses pembuatan. Oke. itu saja mungkin Mas Lisin saya kembalikan Mas Lisin iya terima kasih Mas Abi sekali lagi terima kasih Bu Windy Pak Yose dan juga teman-teman lain yang sudah bergabung di acara kita pada pagi hari ini sampai berjumpa lagi di dalam program Ngobrol Pendidikan selanjutnya selamat pagi sampai jumpa terima kasih Mas Lisin Pak Yose Bu Windy dan kawan-kawan guru semua selamat kembali beraktifitas thank you selamat menikmati selamat menikmati